Ayah yang dibacarkan, ku sedang menerimanya Ayah yang dibacarkan, ku sedang menerimanya Tuhan yang memimpin jalan kita Tuhan yang akan menyertai langkah setiap langkah kita memasuki tahun baru Imlek ini Mari kita berpegang teguh pada anugerah Tuhan Yang akan memampukan kita untuk melangkah di tahun yang baru Depada jemaat sekalian saya mengucapkan selamat merayakan tahun baru Imlek Mari kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan, melangkah dalam anugerah Diambil dari ulangan pasal 31 ayat 1-6 Bahasa Mandarin akan membacakan ayat 6, saya akan membacakan ayat 1-6 Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perbuatan ini kepada seluruh orang Israel Berkatalah ia kepada mereka Aku sekarang berumur 120 tahun Aku tidak dapat giat lagi Dan Tuhan telah berfirman kepada aku Sungai Jordan ini tidak akan kau seberangi Tuhan, alamu, dialah yang akan menyeberang di depanmu Tuhan, alamu, dialah yang akan menyeberang di depanmu Dialah yang akan memunakan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu Sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu Seperti yang difirmankan Tuhan Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka Seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Ok Raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu Dan terhadap negeri mereka Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu Dan haruslah kamu melakukan kepada mereka Tepat seperti perintah yang ku sampaikan kepadamu Kuatkan dan teguhkanlah hatimu Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka Sebab Tuhan, alamu, dialah yang berjalan menyertai engkau Ia tidak akan membiarkan engkau Dan tidak akan meninggalkan engkau Mari kita berdoa Tuhan kami mohon berkat Atas firman yang sudah kami baca pada saat ini Tuhan memberkati Kedua hambamu yang akan mengkomunikasikan kebenaran firman ini Dan siapkan setiap hati kami untuk mendengarkannya Demi nama Yesus Kristus kami berdoa Amin Bapak saudara Tradisi ataupun budaya untuk meraihkan Imlek Merupakan sesuatu yang sudah lama melekat kepada kita Sebagai orang Tionghoa Sekalipun tahun ini dikatakan tahun 2572 Tetapi diperkirakan perayaan Imlek ini sudah dilakukan empat ribuan tahun yang lalu Khususnya nenek moyang kita yang tinggal di Tiongkok Mereka meraihkan Imlek yang mereka sebut sebagai pesta musim semi Pergantian tahun Imlek bagi negeri agraris itu Semesta itu seakanlah mati selama musim dingin Pada perayaan Imlek Alam semesta yang mati itu muncul kembali Seakan hidup kembali Bunga mulai bermekaran Tumbuh tunas-tunas muda Seringkali digambarkan seperti nuansa yang merah Seperti yang dilukiskan oleh para sastrawan Tiongkok Musim semi musim yang merah Saat itu orang saling bermaafan Saling memberikan berkat satu sama yang lainnya Rumah-rumah dibersihkan Memakai baju baru warna merah Anak-anak mendapatkan angpau merah Nuansa merah itu Itu dijadikan sebagai simbol keberuntungan Ornament-ornamen merah Ornament-ornamen merah Pakaian dan aksesoris yang warna merah Bahkan tanpa mereka sadari Sebelum mereka mengenal Kristus Mereka mempersembahkan darah Sebagai sembahyang Dengan warna merah Membawa harapan Membawa keselamatan Perlindungan Rejeki dan kebahagiaan Dalam arti literal itu Melewati tahun Artinya melewati Dan nian itu adalah tahun Sehingga ketika melewati tahun Mereka saling berselamat Dan kongsi Mengucapkan selamat Satu sama yang lainnya Misat sebutan kua nian Atau kongsi Itu mempunyai latar belakang mitosnya Tentu kita tidak percaya pada mitos ini 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 Tentu ada seekor binatang yang bernama nian Kua nian berarti Melewati dengan selamat Dari ancaman binatang itu Sehingga saling memberi selamat Kongsi Baik-baik saudara perhatikan hal ini Seperti semangat Memasuki musim semi yang baru Baik saudara Peran Imlek adalah tentang Semangat yang baru yang kita lihat Dimana pembaruan ini Erat kaitannya dengan masa lalu Masa sekarang maupun masa depan Yang terpadu dalam satu harapan Kedamaian, keberuntungan, dan kejayaan Dapat kita sangkai bahwa semangat pembaruan ini Ada di tengah-tengah kita Ketika merayakan Imlek itu merayakan tentang semangat yang baru Memang orang-orang yang belum di dalam Kristus itu Merayakannya dengan pengharapan baru Dengan kehidupan materi yang lebih baik Tetapi kita sebagai orang Kristen Sebagai orang percaya Kita tetap bisa menangkap semangat ini Tapi semangat baru ini Kita berdasarkan dengan kebenaran firman Tuhan Bahwa pengharapan kita bukan lagi tentang hal-hal materi Tetapi tentang semangat baru menjadi ciptaan baru Hidup yang baru Bersama dengan Kristus Di dalam anugerahnya Baik saudara Tentu kita tidak dapat menyangkali realitas Bahwa waktu-waktu ke depan Tahun-tahun ke depan Maupun hari-hari ke depan Tidak akan menjadi mudah bagi kita Kita menyadari tidak ada kemudahan bagi kita Untuk melaluinya ke depan Tetapi kita mau belajar semangat baru itu Semangat baru yang kita terapkan Di dalam melangkah Di dalam anugerah Tuhan Adalah penting untuk kita memahami apa itu anugerah Saya percaya kita semua masing-masing punya bayangan Makna tentang anugerah Dan arti anugerah itu apa Tapi pada hari ini saya ingin mengajak kita Sebelum kita berpikir melangkah Ke tahun yang baru Mari kita berpikir tentang anugerah Anugerah adalah bicara tentang pemberian Dalam bahasa Yunannya disebut dengan karis Bahwa ada pemberian dari atasan kepada bawahannya Kemudian bisa bermakna Pemberian kepada orang yang sungguh-sungguh Tidak layak menerimanya diberikan Bagi saudara ini mengingatkan kepada kita Tentang diri kita bukan Kita yang tidak layak diterima oleh Allah Kita menerima anugerah daripada Allah diselamatkan Bagi saudara dengan menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah Dan kita tidak layak menerima pengampunan daripada Kristus Tapi itu diberikan bagi kita Hidup di dalam anugerah ini adalah Yang akan membuat kita bisa dapat melangkah ke depan Tanpa kita menyadari anugerah Tuhan di dalam hidup kita Maka kita akan melihat tahun depan begitu pesimis Kita akan menjalani tahun depan dengan begitu berat Tetapi hari ini Bapak saudara Sebelum engkau melangkah Sebelum saya dan saudara melangkah Ingatlah Ingatlah hidup ini adalah anugerah Demikianlah yang kita lihat dalam kitab ulangan 31 Sesungguhnya perjalanan orang Israel memasuki tanah kanaan Adalah satu perjalanan melangkah di dalam anugerah Mengapa bisa demikian Bapak saudara Bapak saudara kita tahu bahwa bangsa Israel itu sering memberontak kepada Tuhan Berkali-kali mereka memberontak kepada Tuhan Tetapi kita melihat ketika Kitab ulangan ini memperlihatkan berat kita Tuhan mengizinkan mereka masuk Ketanah kanaan Yang selainnya mereka tidak diizinkan lagi masuk Karena mereka tidak percaya Mereka bimbang Mereka ragu Sehingga saya boleh katakan kepada saudara Peristiwa bangsa Israel memasuki tanah kanaan Hal ini semata-mata karena anugerah Menurut saudara jelas kita berbeda dengan bangsa Israel Konteksnya pun berbeda Mereka memasuki tanah kanaan Mereka mau melangkah ke tanah yang baru Kita mau melangkah ke tahun yang baru Tapi satu hal yang tidak pernah berubah Yaitu anugerah Tuhan Itu adalah Tuhan Seperti yang kita ketahui Sebenarnya bangsa Israel itu tidak perlu tunggu 40 tahun untuk masuk ke tanah kanaan Tidak perlu 40 tahun Saat itu mereka sudah sangat dekat dengan tanah kanaan Ketika pengintai Israel itu disebar Untuk mengintai negeri itu Tapi mereka lebih percaya kepada kabar pengintai yang menakutkan Kabar-kabar pengintai mengatakan bahwa orang Israel itu seperti belalang dihadapan orang-orang tanah kanaan Mereka begitu takut Dan kita tahu Allah menghukum mereka berputar-putar-putar di padang gunung selama 40 tahun Pada saat ulangan pasal 31 ditulis oleh Musa Waktu 40 tahun itu hampir berlalu Semua laki-laki yang hidup pada waktu pemberontakan itu yang berusia 21 tahun lebih ke atas 20 tahun ke atas Itu sudah mati Maka saat itu adalah orang-orang yang baru Generasi yang baru, umat yang baru Mereka yang pada waktu pemberontakan itu masih kecil atau belum lahir pada saat itu Sebagai generasi yang baru, umat yang baru Mereka siap sekali lagi untuk masuk ke tanah kanaan Yang kita tahu dipimpin oleh Yosua Karena Musa tidak diizinkan masuk ke tanah kanaan juga Perhatikan saudara, ulangan 31 menyatakan Bahwa Musa mengulangi sekali lagi tentang hukum Tuhan Sebelum pasal 31 Perintah ketetapan perjanjian Tuhan diulang lagi oleh Musa Sehingga kalau bahasa Indonesia disebut kitab ulangan Musa mengulangi kembali kisah pemberontakan Israel Kalau kita lihat Musa mengulangi berbagai hukum Tuhan Konsekuensi melanggar hukum itu Supaya mereka jangan berdosa lagi seperti nenek moyang mereka Bersaudara, kita tahu begitu bebal bangsa Israel Bersaudara, kalau kita membaca Alkitab Mereka adalah satu-satunya bangsa yang melihat kehadiran Allah secara langsung Allah hadir melalui tiang api dan tiang awan untuk memimpin mereka Diberikannya air minum Air yang pahit menjadi manis saat mereka kekurangan air Diberikannya mereka daging ketika mereka mau makan daging Diberikannya mana setiap hari yang tidak berkekurangan Dan berbagai-bagai perbuatan dasyat Tuhan ada di depan mata mereka Bahkan Musa katakan kasut dan pakaian mereka tidak menjadi rusak selama 40 tahun berjalan di Padanggurun Sedara, sampai disini kita bisa melihat begitu luar biasa penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel Tetapi mereka tetap sulit untuk mempercayai penyertaan Allah Mereka masih sulit untuk melihat Allah yang akan membawa mereka masuk ke tanah-tanahan Tidak ada bangsa lain selain bangsa Israel Dimana Allah yang menyatakan dirinya dengan begitu jelas dan nyata Tetapi ibu saudara Tuhan tetap mengizinkan mereka masuk Karena ini adalah kisah tentang anugerah Allah yang sabar Allah yang murah hati dan Allah yang setia pada perjanjian Saudara, perhatikan apa yang dikatakan Musa kepada Israel Sebelum mereka melangkah masuk ke tanah-tanahan Ayat 3 dikatakan dengan begitu jelas dan terang oleh Musa Bahwa Tuhan akan menyeberang di depan mereka Dia lah yang akan menghalau bangsa-bangsa lain Yang akan menghadang mereka memasuki tanah-tanahan Saudara, kalau kita lihat ulangan pasal 31 ayat 1-8 Hampir setiap ayat ada kata Tuhan Betapa intensitas kata Tuhan dipakai oleh Musa Untuk menguatkan bangsa Israel Saudara, perhatikan Dari ayat 2-8 Itu kata Tuhan muncul banyak kali Ini artinya apa? Bahwa Musa ingin mengingatkan dan memberitahukan kepada bangsa Israel Ada Tuhan Hanya Tuhan dan oleh karena Tuhan yang akan membawa mereka masuk ke tanah perjanjian Saudara, ada Tuhan Hanya Tuhan dan oleh karena Tuhan Yang akan membawa kita masuk ke tahun yang baru Dari saudara sekalipun ada ketakutan Ada kegentaran Tapi inilah kebenaran firman Tuhan yang memberikan jaminan bagi kita Memberikan jaminan bagi Israel untuk memasuki tanah yang baru Ayat 6, saudara, kita perhatikan Kita lihat bahwa memang tidak mudah bagi orang Israel Ada kendala yang dihadapi oleh mereka Mereka memasuki tanah perjanjian Saudara, dikatakan ada ketakutan dalam diri mereka Sehingga Musa katakan Kuatkan dan tegukanlah hatimu Kuatkan dan tegukanlah hatimu Saudara Saudara Dengar perkataan ini Bukanlah hatimu Memang pada waktu itu bangsa Israel bukan bangsa yang kuat Bangsa yang, maksud saya bangsa yang kuat artinya begini Mereka bangsa yang berkelana Dari satu tempat ke tempat yang lain Sejak mereka dibawa keluar dari Mesir Tentunya mereka belum punya benteng pertahanan yang koko Seperti bangsa-bangsa yang lain Mereka hanya tinggal di kema dan tenda Berpindah-pindah Mereka secara persenjataan itu belum lengkap dan canggih Seperti yang dimiliki oleh bangsa lain Saat itu mereka akan memasuki kepada bangsa yang lebih kuat daripada mereka Saudara, mereka takut Ketakutan adalah masalah hati bangsa Israel Berasal dari diri mereka sendiri Mereka membayangkan begitu kuatnya dan sulitnya melalui bangsa yang di sekelilingnya Bagaimana mereka bisa melawan mereka Sehingga Musa katakan kuatkan dan tegukanlah hatimu Perhatikan lagi di ayat 6 Ketakutan itu juga bukan hanya pada diri mereka Dikatakan jangan gemetar terhadap mereka Jangan gemetar karena mereka Bangsa-bangsa yang kuat ada di sekeliling tanah-kanaan Bahkan menurut konteks pada waktu itu Penduduk mereka itu adalah ahli-ahli berperang Israel Apalah saat itu ketika harus melawan bangsa yang ahli berperang Mereka tidak memiliki pasukan yang kuat untuk berperang Memang Joshua pernah mengalahkan Amalek Namun itu 40 tahun yang lalu Ini generasi yang baru Disini kita melihat ada faktor mereka disini yang menakutkan bangsa Israel Bangsa Israel menghadapi sesuatu yang diluar kenyataan Yang membuat mereka menjadi takut Maka tidak heran Musa mengulang-ulang terus-menerus Mengingatkan mereka Alalah yang akan menyertai mereka Alalah yang akan menyerahkan bangsa-bangsa itu kepada mereka Itulah yang Musa katakan Kuatkan dan tegukan hatimu Bagi saudara ada dua kondisi yang akan kita hadapi Kita bisa saja takut dan tidak takut bukan Seperti yang kita ketahui Ancaman terpapar Covid ke depan itu masih tetap ada Masalah tetap akan datang silih berganti Bahkan mungkin kita akan menghadapi masalah yang lebih berat dari tahun ini Pergumulan demi pergumulan tetap ada Bahkan ada yang lebih rumit lagi akan kita hadapi Saudara bagaimana respon kita Melihat kenyataan di depan Atau kenyataan yang mungkin akan terjadi dalam hidup kita Memang ketakutan adalah hal wajar bagi kita Namun ada ketakutan yang muncul karena hati kita Dipenuhi dengan ketakutan-ketakutan Begitu takutnya kita Kita tidak sadar hidup kita di denominasi ketakutan Sehingga ketakutan menjadi lebih besar daripada kenyataan Memang ada kenyataan-kenyataan yang perlu kita takuti Misalnya ada yang kita tahu terpapar Covid terus dekat-dekat dengan kita Apakah kita tidak takut Pasti kita takut Ada kenyataan yang perlu kita takuti Akan tetapi jangan kita ditenggelamkan oleh ketakutan Jika kita tidak takut Sebenarnya kita lebih bisa menikmati kehadiran Tuhan di dalam hidup kita Yang akan memampukan kita untuk melangkah dan manugerahnya Saudara firman Tuhan selanjutnya berbicara apa di ayat 6 Ada ketakutan dalam diri bangsa Israel Ada ketakutan bangsa lain yang menakutkan mereka Tetapi firman Tuhan juga berbicara Bahwa ada Allah yang menyertai mereka Dengan kata yang sinonim untuk menyatakan pernyataan Tuhan bagi bangsa Israel Musa katakan Allah yang akan menyertai mereka Dia tidak akan membiarkan Dia tidak akan meninggalkan Saudara kalau kita baca perasaan ini diulang-ulang terus menerus Perhatian masa Israel pada diri mereka yang takut Perhatian mereka kepada bangsa-bangsa yang lebih kuat daripada mereka Tapi musa katakan jangan lupa perhatian Tuhan kepada mereka Saudara, bukankah ini yang sering kita alami Kita hanya melihat apa yang menjadi sekeliling menjadi ketakutan kita Dan kita lupa menyadari Tuhan sedang memperhatikan kita Saudara, pernyataan ini sungguh jelas mengingatkan kepada kita Bahwa perhatian itu tidak hanya terletak pada yang ada pada diri kita Perhatian itu tidak hanya terletak pada yang ada dalam ketakutan hati kita Perhatian itu tidak hanya tertuju pada hal yang realistis di sekeliling kita Hari ini Firman berbicara kepada kita Jangan lupa perhatian Tuhan kepada kita Saudara, ayat ini sungguh berkesan Bahkan penulis Ibrani pun masih mengutip ayat ini Ibrani pasal tiga belas ayat lima Frasa ini dikutip kembali oleh penulis Ibrani Saya akan membacakan buat Bapak saudara Dikatakan janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu Karena Allah telah berfirman Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau Karena saya adalah Allah Saya tidak akan memperhatikan Anda Saya tidak akan memperhatikan Anda Dan tidak akan memperhatikan Anda Bapak saudara, ayat lima dalam bahasa Yunani Kalimatnya itu memiliki lima kata tidak Sehingga dapat diterjemahkan begini Dikatakan Aku tidak akan Tidak mungkin membiarkanmu Juga tidak Tidak akan Tidak mungkin meninggalkanmu Bapak saudara, ini bicara tentang janji Tuhan Perhatikan Di dalam konteks Ibrani ini berubah Ketakutan mereka bukan berada di medan perang Tetapi Ketika mereka menghadapi godaan cinta uang Dan merasa tidak puas dengan apa yang mereka miliki Memang latar belakang penulis Ibrani Mengutip ayat ini Bagaimana frasa ini Itu tidak sama dengan bangsa Israel Tetapi apa yang sama Janji Tuhan Tuhan yang tidak akan membiarkan kita Tuhan yang tidak akan meninggalkan kita Bapak saudara, inilah keyakinan yang Allah berikan kepada kita Inilah jaminannya bagi kita Bahwa Tuhan ingin menenangkan ketakutan-ketakutan kita Dan memberikan kita keyakinan Satu lagi Bapak saudara Itu tersirat di dalam nyanyian Musa Ayat 10 dan 11 Dikatakan Didapatinya dia Dia ini Israel ya Di suatu negeri di Padanggurun Di tengah-tengah ketadunsan dan auman Padang berlantara Di kelilinginya dia Dan diawasinya Dijaganya Sebagai biji matanya Laksana Raja Wali Menggoyang bangkitkan isi sarangnya Melayang di atas anak-anaknya Mengembangkan sayapnya Menampung seekor Dan mendukungnya di atas kepaknya Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia Dan tidak ada ala asing menyertai dia Sedara Musa sekali lagi mengungkapkan Betapa Tuhan memperhatikan Israel Dia tidak pernah meninggalkan Dikatakan Dikelilingi oleh Tuhan Diawasinya Dijaganya seperti biji matanya Saudara Kita lihat berulang-ulang Musa menggambarkan penyertaan Tuhan Sekalipun mereka Didisiplin oleh Karena ketidaktaatan mereka Namun Selalu ada anugerah Tuhan Bagi mereka Saudara Jikalau Allah sedemikian Beranugerah Kepada kita Mengapa kita masih ragu Melangkah bersamanya Dia telah mengampuni kita Menyelamatkan Menyelamatkan Menebus kita Dimana Kita seharusnya tidak layak Menerima pengampunan Penyelamatan dan penembusan Daripada Tuhan kita Saudara Allah sudah melakukan itu Dan memberikan anaknya yang tunggal bagi kita Bagaimana kita masih dapat berkata Allah tidak peduli Kepada kita Bagaimana kita masih dapat katakan Dia membiarkan kita Bagaimana kita masih dapat katakan Dia tidak memelihara kita Dia tidak menyertai kita Saudara Hari yang baru di tahun baru ini Ini menjadi bukti Bahwa Allah kembali memberikan Kesempatan yang baru bagi kita Hari yang baru Merupakan suatu perjalanan hidup Bersama dengan Allah Hari yang baru yang akan kita jalani Ini adalah perjalanan yang dipenuhi oleh anugerah Allah Saudara Ketika kita menengok ke belakang Pada tahun yang telah kita lewati Mungkin kita dapat Ada kegagalan Dalam kehidupan rohani kita Ada relasi yang buruk Terhadap pasangan kita Relasi yang buruk Bersama dengan sahabat kita Ada komitmen yang belum kita lakukan Ada catatan Dengan penilaian yang buruk Di dalam kehidupan kita Sebagai murid Kristus Tetapi pada hari ini Apakah kita melihat Allah tetap setia dengan kasih setianya Untuk mengundang kita Kembali melangkah Selangkah demi selangkah Memulai sesuatu yang baru Bersama dengan dia Anugerah itu bicara tentang Ada kesempatan lagi bagi kita Untuk mencoba lagi Memulai awal yang baru Memulai awal yang baru Memulai awal yang baru Saudara terkasih Tuhan Kita tahu bukan dengan Kekuatan kita sendiri Tetapi karena Tuhan Yang menyertai kita Dan memampukan kita semua Untuk berjalan bersamanya Dia tidak pernah meninggalkan kita Allah tidak pernah meninggalkan kita Mungkin saat ini Suamimu akan meninggalkanmu Istrimu mungkin akan meninggalkanmu Pekerjaan mungkin akan meninggalkanmu Kekuasaan, kekayaan akan meninggalkanmu Ada orang-orang di seling kita Yang kita kasih Mungkin akan meninggalkan kita Namun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Seperti ungkapan ini Ada yang berjalan bersama Whoever, whatever Has gone God remains Siapapun, apapun Telah pergi Allah tetap tinggal Pendeta Bikman Shred mengatakan Jangan takut menghadapi Tahun yang baru yang menakutkan ini Tetapi takutlah Kalau bukan Tuhan yang menyertai Mari tanyakan pada diri kita Apakah kita bersama dengan Tuhan Melangkah tahun baru ini Saudara, sesungguhnya Tuhan Tidak pernah membiarkan kita sendiri Kecuali kita yang meninggalkannya Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri Kecuali kita yang meninggalkannya Saudara, apakah kita sudah meninggalkan Tuhan Dengan berbagai kesulitan yang kita alami tahun-tahun yang lalu Membuat kita sudah kurang beriman kepada Tuhan Kita ragu untuk melangkah lagi bersama dengan Tuhan di tahun yang baru Tuhan bersama kita Demikian juga kita Israel Demikian juga kita Israel yang rohani Melangkahlah dalam anugerahnya Mari kita tenangkan hati kita Mari kita tenangkan hati kita sejenak Mari kita kenal Dan vamos Tidak pernah mendangkati Tuhan tidak membiarkan kita Tuhan tidak meninggalkan kita Dia bersama dengan kita Itulah artinya melangkah di dalam anugerahnya Setiap langkahku ada anugerahmu Tangan kasih mempandu di hidupku Setiap langkahku penuh pengharapan Tangan kasih mempunyai sepanjang hidupku Sama-sama katakan setiap langkahku Setiap langkahku ada anugerahmu Tangan kasih mempandu di hidupku Setiap langkahku penuh pengharapan Tangan kasih mempunyai sepanjang hidupku Tuhan jangan biarkan kami menyanyiakan anugerahmu Kami harus meninggalkan apa yang lama dalam hidup kami Apa yang buruk dalam hidup kami Sehingga kami diampuni oleh Tuhan Dan memampukan kami untuk melangkah Di tahun yang baru Tolong kami Tuhan Kuatkan langkah kaki kami Melangkah di tahun yang baru Menghidupi hari-hari Yang penuh dengan anugerahmu Demi nama Yesus Kristus Kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton!